Shalom Bapak Ibu, senang ada di gereja Blessing in the Spirit, saya harus taruh hormat pada Pastor Fengki, ya untuk kepercayaannya. Terakhir saya datang cukup lama, waktu saudara masih ada di Maya Pada sana, ya jadi sudah lama sekali. Dengan Pastor Daeng juga sahabat dekat, ya kecuali Pastor Handri baru ketemu di sini, tapi kayaknya dari wajahnya ya mencintai saya juga sepertinya ya. Atau dia membenci saya saya gak tahu, enggak lah ya wajahnya baik sekali ya. Nah oke langsung saja gak suka menggurui, gak suka rasa tahu saya bukan datang dengan hati seperti itu, ya jangan lihat penampilan saya. Ya penampilan begini tapi hati tuiti percayalah ya, jadi saya punya hati saya gak mau sok-sokan merasa hebat karena hidup saya ini ada karena anugerah Tuhan. Nah dari awal ibadah tadi, saya lebih banyak berbicara soal bagaimana kita mengevaluasi, mencermati pikiran kita. Bukan saya lagi banyak pikiran, enggak. Pikiran saya cuma satu, supaya Indonesia ngalami lawatan Tuhan. Saya gak berpikir ganti mobil, saya gak berpikir rumah lebih gede, enggak lah. Itu gak ada di otak sistem saya. Ya kalau Tuhan kasih itu, ya itu bonus saja. Tapi pikiran saya selalu hanya berpikir bagaimana mengerjakan gendak Tuhan, bagaimana bangsa ini dilawat, bagaimana kirim para misioneris. Ya itu-itu saja, pikiran saya hanya itu saja. Puluhan tahun dengan tim, ya kita sudah banyak bergerak, tapi belum rasa puas. Kita ada sekolah di Rote, ya gratis. Jadi kalau Bapak Ibu ada saudara di Rote, boleh juga. In English, dan tahun ini sudah keluarkan jadi mahasiswa. Udah, maksudnya udah jadi sarjana maafkan saya. Jadi tiap angkatan 90 orang, kita bergerak banyak di jaringan, karena saya aktif di jaringan namanya ISRA, Indonesia Sejahtera. Nah, banyak puluhan tahun kita sama-sama, mungkin 30 tahun lebih dengan tim saya. Ada Pastor Pramonoli Manto, Pastor Onata Abari, Pastor Jonathan Patiasina, Pastor Cornelius Wing, dan sebagainya. Sampai hari ini kita masih together, bersama-sama. Walaupun ini sudah third generation, udah generasi ketiga yang sekarang ini bergerak. Termasuk ya, Erlangga Sudidharma, Angga, dari gereja GBI, diaspora. Dia sekarang intrasekolah, karena memang beliau adalah sarjana, master pendidikan dari Belanda. Memang diurapi Tuhan, ya. Dan beberapa yang lain, itu sudah third generation, udah bergeraknya luar biasa. Jadi kita para founder, tetap terlibat, tapi lebih banyak ngayomi saja. Karena saya tahu ini bukan era kita lagi, ini era young generation. Ya, Franz tahu diri loh, Franz. Kita lebih jadi bapak. Saya senang kan, banyak pelayan muda-muda di sini, bayangkan. Ya, muda-muda. Saya dulu pelayanan, kira-kira di usia, saya 14 tahun saya pelayanan. Itu pun nyesel, kok enggak dari awal. Mestinya saya pengen begitu lahir, langsung pelayanan. Makanya kalau saya dengar ada om-om cerita begini, kesaksian. Wah, puluhan tahun Tuhan panggil saya. Saya ini dablek, saya ini keras, judi terus, ya selingkuh terus. Sampai di usia 80 tahun, saya bertobat kenal Tuhan. Wah, semua tepuk tangan senang. Di belakang saya ngomong, ketelat om. Ya, sebentar lagi dipanggil Giam Lio'ong. Tahu Giam Lio'ong? Malaikat penjabut nyawa di cerita Kopinghu. Ya, saya bilang, ketelat om, kita yang dari belasan tahun saja pelayanan nyesel-nyesel. Makanya yang belum pelayanan, please pelayanan. Ini waktu mumpung masih ada loh, Bapak-Ibu. Ya, ya, ya. Surga senang bersiap loh. Untuk sebentar lagi ada pesta kerajaan Allah. Ya, saya ngomong begini, saya jarang kotba eskatologi. Tapi saya merasakan bahwa bukan cuma rasa-rasa apa. Karena kalau lihat kecepatan lu buat sekarang, begitu luar biasa. Nah, saya dari tadi kotba soal renovasi pikiran, cermati pikiran. Karena begini, medan tempur itu ada di sini. Ya. Sudah, orang boleh gagah-gagah keren, six pack. Tapi coba, kalau ini enggak kuat, ditekan satu titik saja stres. Minum obat penenang, bisa bunuh diri. Bahwa, sudara jangan lihat orang di penampilan. Ketipu, sudara, ketipu. Coba aja tekan hidupnya. Reaksinya seperti apa. Itu sebenarnya menunjukkan apa yang ada di dalam dia. Ya, nah, bahasa asli pertobatan pun bukan nangis kan. Pertobat enggak ada hubungan sama nangis. Pertobat enggak ada hubungan cuma geblak begitu. Banyak pendeta kan suka kalau doakan orang pedang geblak. Kayaknya sukses pelayanannya. Saya sih enggak begitu. Saya jarang altar call. Saya enggak mau jadikan altar call sebagai show of force. Bahwa saya lebih sakti jemaat. Enggak. Enggak lah. Saya bisa altar call enggak hanya di ibadah. Saya altar call di meja makan. Saya altar call waktu ngobrol, saya tumpang tangan. Ya, karena begini Bapak Ibu. Bertobat bukan soal geblak kan. Bertobat bukan soal tumbang. Tumbang boleh, tapi pikirannya sepikiran dengan Tuhan enggak. Ya kan, nangis boleh, tapi berubah enggak. Mending berubah walaupun enggak nangis. Sudah enggak nangis, enggak berubah lagi. Itu kan nipu Tuhan dan pendeta itu namanya ya. Nah, karena begini. Pertobatan itu bahasa aslinya memakai kata metanoia. Metanoia itu sepikiran dengan Tuhan. Oke, kita coba. Saya ingin mengajak kita ke 2 Corinthians chapter 3. Coba 2 Corinthians 3, ayat yang ke-18. Coba kita lihat sebentar. Ini sebetulnya asli penduduk Surabaya enggak ya? Kayaknya pendatang ini kayaknya ya. Nah, orang Surabaya kayaknya enggak terlalu diam, biasanya ramah, biasanya sih. Atau mungkin Surabaya yang berubah ini kayaknya ya. Saya sejak ke Surabaya sudah dari tahun 96, bayangkan. Seolah lama ya Pak. Ya, awal-awal persekutuan gereja Marsyaron apa sih dulu, PD Immanuel kali ya. Ya, awal-awal PD-PD itu banyak di Surabaya. Saya sudah datang. Dari tahun ya 96, I think. Saya datang ke kota ini. Jadi, familiar lah dengan kota Surabaya. Ya, tempat makan enak-enak saya tahu lah. Sebab pendeta kan harus kuat di food mapping. Pemetaan makanan kuat. Ya, kan pendeta itu cuma taunya 2 rumah saja. Kalau enggak rumah Tuhan ya rumah makan. Pendeta itu taunya cuma 2 rumah. Kalau enggak rumah Tuhan pasti rumah makan. Kamu ketawanya lepas aja, jangan ditahan-tahan loh. Nah, itu lepas sih. Eh, jangan marah sama saya loh. Kita bercanda saja. Ya kan, kita taunya kan kalau enggak rumah Tuhan ya rumah makan. Ya, Frank. Enggak boleh rumah yang lain. Enggak boleh loh. Ya, itu aja. Jangan rumah sakit juga lah, Frank. Kita hindari itu ya. Oke. Nah, Bapak-Ibu begini. Saya ingin mengajak kita. 2 Korintus 3 itu kalau Bapak-Ibu cerita narasinya dari awal. Baca Alkitab jangan dengan cara dogmatik. Tapi baca Alkitab dengan melihat naratif. Ya, narasi. Alkitab itu kan sebetulnya enggak ada pasal, enggak ada ayat. Surat kan, surat. Yang bikin ayat pasal itu kan penerjemahan kanonisasi supaya lebih mudah dipaca. Awalnya enggak ada ini pasal. Pasal 1, pasal 2 itu enggak ada. Itu surat dari ujung ke ujung kan. Ya, yang belajar teologi pasti tahu itulah ya. Kalau saya salah tolong diingatkan loh Pak Andri kan. Bapak juga belajar teologi ya saya yakin ya. Nah begini, ini ceritanya begini kan. Musa penuh kemuliaan waktu dia turun dari Gunung Sinai. Begitu dia turun Israel ketakutan semua. Makanya mereka ngomong ini, tutupi. Jadi Musa menutupi wajahnya. Bayangkan, kemuliaan yang lahirnya saja itu begitu powerful. Apalagi kemuliaan roh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, pelayanan perjanjian baru bukan soal yang di luar lagi. Makanya Musa, eh Paulus berkata, Pelayananku kepada kamu itu sudah pelayanan di loh hati, bukan loh batu. Sudah tertulisnya di dalam, bukan di luar. Makanya kekristianan itu not outside in, but inside out. Kekristianan itu bukan dari luar ke dalam. Kekristianan itu dari dalam ke luar. Bapak-Ibu waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa. Agak filosofi ini ya. Satu-satunya makhluk yang cara berpakaiannya dari dalam ke luar itu hanya manusia. Sementara makhluk lain cara berpakaiannya dari luar ke dalam. Eh, sekarang saya sudah, maaf saya salah ngomong tadi. Manusia itu sebelum jatuh ke dalam dosa. Waktu ada di Eden, yang artinya pleasure, menyenangkan. Itu di kejadian satu dan dua. Itu manusia itu waktu ada di taman Eden itu, cara berpakaiannya dari dalam ke luar. Bukan dari luar ke dalam. Semua makhluk yang Tuhan ciptakan itu pakaiannya dari dalam ke luar. Saudara gundulin domba. Saudara gak perlu, gak usah belikan dia pakaian. Keluar sendiri. Ya kan? Keluar sendiri. Gak perlu dia beli pakaian. Dan dulu manusia begitu. Telanjat tapi gak malu, why? Sebab ada kemuliaan Tuhan yang melingkupi dari dalam ke luar. Nah sekarang akibat jatuh ke dalam dosa, semua ditutupi dari permukaan. Makanya berapa banyak orang? Sukanya permukaan semua. Kelihatan rohani ternyata enggak. Sebenarnya jangan terpesona dengan orang yang suka ngomong haleluya. Tapi misalnya nipu-nipu di luar. Makanya jangan kaget. Rekanan sama orang Kristen ternyata berantakan. Saya kadang malu beberapa CEO ngomong gini sama saya. Pak Rubin, saya pekerjakan orang beragama Kristen. Tapi itu sekerjanya parah. Hei, suka pimpin demo. Gak rajin. Untungnya dia Kristen. Dia gak pecat. Saya sampai sedih loh. Sebagai ambil Tuhan saya malu kan. Ya, karena itu tadi yang saya beritahu. Bahwa kita ini dari dalam ke luar. Bukan dari luar ke dalam. Nah sejak jatuh ke dalam dosa. Manusia perlu berpakaian dari luar ke dalam. Awalnya gak begitu Bapak Ibu. Makanya ke Kristen itu selalu harus diperbaiki dari dalam ke luar. Bukan dari luar ke dalam. Oke. Dua Korintus pasal yang ketiga. Saya ingin membaca ayat yang ke-18. Nah ini dia. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah apa? Roh. Katakan roh. Bahasa aslinya ruah. Penumah. Ruah atau penumah itu artinya angin, win. Tidak bisa kelihatan tapi nyata. Tidak tahu datangnya dari mana tapi terasa. Tidak tahu perginya kemana tapi kita bisa rasakan. Makanya gereja tidak bisa dibatasi harusnya oleh apapun. Saya pelayanan gak mau dibatasi uang dan fasilitas. Yang membatasi saya Tuhan. Kalau Tuhan utus, Tuhan urus. Makanya kalau pelayanan sampai sorry minta-minta proposal-proposal. Itu gak ada di otak sistem saya. Tanyalah orang Surabaya yang kenal saya. Tanyalah Frans. Jaringannya Frans kan banyak pengusaha. Coba Frans pernah dengar gak? Rubin Ong suka minta proposal. Atas nama pelayanan. Gak ada di otak sistem saya. Ya gitu yang tadi saya katakan. Kalau kita ini tahu bahwa Tuhan kita tidak terbatas. Apa yang kita mau takutkan Bapak Ibu? Ya, kalau di dalam Tuhan Bapak Ibu udah gak terbatas. Ah ini so-soan ini. Bukan saya ngalami. Saya pelayanan sudah sampai 40 tahun Bapak Ibu. Tidak ada institusi yang menggaji saya resmi tiap bulan. Tidak ada. Ya Tuhan pelihara loh. Ya kalau saya ngomong pelihara bukan sebuah uang saja. Kesehatan. Semua hal yang baik yang Tuhan bukakan begitu aneh. Aneh banget. Oke. Saya lanjut lagi ya. Sebelum saya akan teruskan beberapa hal. Ya. Dan karena kemuliaan datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang apa? Semakin besar. Yang percaya katakan amin. Kata diubah. Itu kata kuncinya. Metamorfo. Itu bahasa Greeknya. Kata metamorfo itu dari kata itu muncul istilah metamorfose. Kalau saudara dapatkan biologi pelajaran kelas berapa sih itu? Metamorfose itu kelas SD kelas berapa itu? Saya lupa. SD lah itu. Kelas lima itu. Ya tau ya metamorfose. Metamorfose itu perubahan bentuk yang radikal. Ya dari katanya benih kecil yang gak kelihatan. Kemudian berubah menjadi ulat. Ini saya punya pemahaman mungkin agak sedikit terbatas. Nah ulat Bapak Ibu. Ulat ya. Dari kecil benih kemudian jadi ulat. Nah waktu jadi ulat gak enak kan? Merambat, kotor, lumpur. Ya merambat, kotor, lumpur. Tapi begitu dia makan daun. Nah ini dia. Waktu dia makan. Dia kemudian apa tuh istilahnya? Menginpubasi diri jadi kepompong. Ya makanya betul ya bedanya ulat sama ular Bapak Ibu tau gak? Ulat sama ular Bapak Ibu tau gak? Bedanya. Ular kalau makan tetap jadi ular. Ulat kalau makan makanan mengubah dia. Sudah kasih ular makan yaudah. Cuman ganti kulit tapi tetap ular. Kelakuannya ular. Identitasnya ular. Cara hidupnya ular. Gak berubah. Cuman ganti kulit saja. Ganti kulit. Ada orang kan kalau denger seolah Bapak seneng aja. Wah bagus ya. Wah keren ya. Wah diberkati ya. Tapi gak berubah. Loh ular kalau makan Bapak Ibu. Coba udah. Bahasa Inggrisnya apa sih? Ngelungsumi. Ya itu orang gak tau Jawa Timur tau gak ya? Saya gak tanya orang Jakarta karena pasti gak tau ya. Gak tau ya Pak Andri. Gak tau. Ya itu kosa kata baru Pak. Namanya Ngelungsumi. Jawa itu keren Pak. Mungkin di surga nanti banyak pake bahasa Jawa. Saya gak tau. Gak tau. Gak lah bercanda saja. Misalnya Mak Cegagik. Wah itu ngeri juga Pak itu. Itu mendadak sontak ujuk-ujuk tiba-tiba suddenly seketika itu juga. Nah itu Mak Cegagik Pak. Kok saya kayak ngajari bahasa sama Pak Hendri malah ya. Oke. Nah Ngelungsumi tau ya. Betul ya. Betul ya. Frank kayaknya orang Sunda gak tau juga. Yang orang Surabaya bener gak? Ini saya ditolak disini atau enggak ya? Setelah balik ayah aku. Oke. Diubah metamorfosa. Sebenarnya tau gak? Begitu ulat makan daun. Tapi dia harus masuk fase inkubasi. Kepompong. Saya beritahu ya. Sepanjang saya hidup gak pernah ada pameran kepompong. Gak laku. ION gak berani pameran kepompong. Ada yang sedang jadi kepompong? Sepi. Gak ada orang liat. Gak ada tepuk tangan. Sendirian. Gak apa-apa. Jangan digunting. Nanti keluarnya monster. Oh. Saya dilap pernah. Gunting kepompong supaya cepat keluar. Gak bisa. Itu proses alamiah. Sendiri. Sepi. Gak ada yang liat. Gak ada tepuk tangan. Gak ada penonton. Orang yang dekat sama kita tinggalin kita. Dulu orang yang puja kita jauh dari kita. Ketika kita gak punya apa-apa. Semua tinggalin kita. Gak apa-apa. Gak usah marah. Biasa itu. Tapi tau Bapak Ibu. Begitu harinya. Apa yang terjadi? It's magic. Jadi apa? Kupu-kupu. Yang tadinya merayap. Yang tadinya terbatas. Yang tadinya kotor. Terbang ke atas. Dan Bapak Ibu tau. Orang kalau ada di atas. Sudut pandangnya lain. Saya gak ngomong di atas duitnya makin banyak loh. Karakternya. Coba saudara kalau liat ada di ketinggian ini. Apartemennya Ciputra kan tinggi ya. Kayaknya berapa puluh lantai kali. Saya pernah nginep di hotel Ciputra sini. Ya pernah lah. Di lantai tinggi lagi. Saya sebetulnya lebih suka ini kan. Kan pendeta harus rendah hati jadi lantainya di bawah kan. Gak ada hubungan lagi ya. Gak sebab saya pernah trauma beberapa kali di Surabaya. Goncang kempapas lagi di atas. Ya sudah gak bisa apa-apa. Mau turun kelamaan. Ya kan? Sekian puluh lantai. Ya Bapak Ibu tau. Begitu di atas. Coba liat ya. Kalau dari atas itu. Ya saudara liat merek tas juga sama. Kalau di atas itu saudara mau liat mobil. Ya kecil-kecil juga. Kecuali di bawah. Di bawah itu pamer-pamer. BMW. Oh kaya. Oh apa sih namanya. Apalah mobil. Ah orang biasa itu. Itu di bawah. Jalan di bawah itu jalan kompetisi. Jalan di bawah itu jalan pendek. Karena begini. Jalan di bawah itu terbatas. Saudara sekarang liat cuma berapa meter. Satu kilo dari tempat ini saudara gak bisa liat. Orang mau bunuh diri saudara gak bisa liat. Tersedang terjadi apa di luar sana. Orang mungkin sekarang lagi putus asa. Mau tabrakan dirinya. Saudara bisa liat. Karena jalan di bawah itu jalan sempit. Jalan kompetisi. Jalan yang bikin kita stres. Makanya betul. Adalah di jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu jalan yang tinggi. Jalan Tuhan itu jalan yang mengatasi yang di bawah. Jalan Tuhan. Jalan tak terbatas. Tapi untuk ketemu jalan Tuhan yang tinggi yang aneh. Hidup kita harus rendah hati. Orang sombong gak bisa ada di jalan tinggi. Karena Tuhan gak sombong. Sudah kalau liat di atas ketinggian. Mau pamer tas apa? Keliatannya sama pakai tas. Ya kan? Sudah mau pakai pamer kacamata? Gak bisa. Mau ribbon, mau karera. Mau apa yang mahal-mahal. Saya gak terlalu tahu kacamata. Sama dibandingkan dengan kacamata merek Cengdem. Tahu Cengdem? Goceng Adem. Sama-sama. Makanya kalau orang sudah ada di ketinggian. Jadi kupu-kupu Bapak Ibu. It's magic. Penuh warna. Kemudian apa? Penuh fungsi. Untuk serbuk silang bunga. Akibatnya apa? Ekosistem terbangun. Oksigen ada. Ini pakai bahasa puistis loh. Saya begini-begini agak budayawan sedikit lah ya. Tapi saya kaget juga. Tadi Pastor Hendri berkata. Pastor Frankie tadi sekarang lagu itu. Eh beliau ternyata musikus yang diurapi juga. Ini lagu barusan ya. Dari Pastor Frankie kan. Ya mungkin nanti saya akan belajar lah. Saya paling suka kalau lagu tentang roh kudus. Ya. Jadi begini Bapak Ibu. Lain kan. Nah kata kuncinya diubah. Metamorfo. Metamorfo. Nah pertanyaan saya. Sepanjang kita jadi Kristen itu kita berubah gak Bapak Ibu? Ya saya selalu bertanya. Saya ini berubah gak? Ya. Nah Bapak Ibu begini. Ternyata. Konteks dari ayat ini adalah. Orang Israel itu kan begini. Keluar dari Mesir. Itu kira-kira ada. Ada yang berkata 2 juta. Ada yang berkata 3 juta. Oh ada yang bilang 4 juta juga. Ya saya gak bisa tebak berapa juta. Pas Orantiri tau gak berapa juta? Kira-kira. Gak menurut tafsiran yang pernah dibaca. 2 jutaan ya kira-kira. Ya udahlah kita kesitu aja. Banyak itu Pak. Banyak Ibu. Waktu mereka keluar dari Mesir. Itu kira-kira 2 jutaan jiwa. Tujuannya kemana Bapak Ibu? Kanaan. Untuk apa? Bukan supaya kaya. Untuk beribadah pada Tuhan. Ya. Untuk jadi bangsa yang besar. Bangsa yang diberkati untuk memberkati. Ya. Kaya itu hanya bonusnya saja. Pastilah orang kalau diberkati Tuhan. Pasti tidak pernah kekurangan apapun. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu apa yang terjadi? Begitu mereka keluar dari Mesir. Tau gak Bapak Ibu? Yang masuk ke tanah kanan dari generasi Mesir. Itu hanya 2 orang. Joshua dan Kaleb. Tau Kaleb? Tau Kaleb? Kaleb itu bukan orang Israel. Itu suku Kenas. Maaf nih kalau disini ada namanya Kaleb ya. Sebab arti nama Kaleb itu gak enak. Dok. Anjing. Eh serius. Tapi jangan kudain loh nanti yang temen punya nama Kaleb. Enggak. Tapi kan ini lain. Ini bahasa itu penyembahan. Proskuneo. Seperti anjing yang menjilatkan tuanya. Bapak Ibu tau gak? Kalau ada lambang binatang yang setia. Itu anjing. Oh iyalah. Anjing itu kesetiaannya. Kaleb. Orang ini setia. Dan Bapak Ibu ini. Bayangkan. 2 jutaan orang. Yang masuk itu cuma 2 orang. Makanya kalau orang berkata ke Kristen itu gampang kan. Please. Kristen yang mana? Kalau ada orang ya ke gereja ya selingkuh tetap ya nipu tetap curang tetap. Eh hang on. Ini gak murahan. Ini perusahaan dengan kekekalan. Kekekalan loh. Sorry ya. Disini mau panjang berapa usia sih? Coba. Nah. Bayangkan. Itu yang ketinggalan gak bisa masuk tanah-tanahan. Berapa juta jiwa. Saya yakin itu pengubur mayat. Tangannya capek. Tiap hari ribuan mati. Karena apa? Mereka gak mau berubah. Makanya tadi Paulus berkata. Kemuliaan Tuhan itu mengubah kita. Nah Bapak Ibu tahu kata kemuliaan. Everybody say kemuliaan. Kemuliaan. Kemuliaan bahasa Inggrisnya jelas glory. Kemuliaan itu dalam bahasa Hebrew. Ibrani ditulis dengan kata kabot. Dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata doksa. Kabot dan doksa itu same word. The meaning of kabot is God quality. Jadi orang itu kalau penuh kemuliaan. Hidupnya berkualitas. Kualitas. Dan Bapak Ibu kalau ketemu orang berkualitas. Jangan coba-coba remehkan dia. Karena kualitas itu selalu punya harga tinggi. Saya kalau orang berkata. Ah Rubin Ong. Pakaian biasa. Kacamata biasa. Mobil biasa. Oh gak apa-apa. Soal itu hina lah saya. Tapi kalau soal karakter kualitas. Sorry to say. Saya tidak akan pernah mau terhina pada titik itu. Karena ini urusannya hal ilahi Bapak Ibu. Ya. Sebab orang kalau berkualitas itu mahal. 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 Ya. Saya gak ngomong Bapak Ibu mesti punya ini. Enggak lah. Coba. Kenapa barang-barang yang berkualitas selalu mahal? Ya karena itu. Coba. Sejak kemudian pakaian dan mobil diproduksi dengan mass production. Itu semuanya cuma bertahan sebentar. Makanya kita ini sekarang digiring untuk punya itu. Keinginan belanja terus. Karena pakaian kita ini cuma sekarang ini diproduksi. Untuk sekian saat saja rusak. Mobil itu sekarang kira-kira cuma lima tahun. Itu kalau udah lima tahun spare part mesti terus ganti. Kalau sudah mau bertahan. Tapi coba mobil-mobil seperti Rolls Royce. Yang handmade. Pembuatannya dulu kan maksud saya tetap pakai mesin. Tapi pembuatan yang berkualitas begitu. Bapak Ibu tahu? Udah. Itu memang daya tahannya begitu luar biasa. Sangat lama. Makanya Bapak Ibu tahu gak? Semua yang berkualitas itu punya itu tuh. The strong durability. Ada endurance. Daya tahan. Ya. Saya punya beberapa anak rohani. Punya lessons untuk itu. Diving. Menyelam. Itu mereka menyelam bisa sekian meter loh. Bisa duduk-duduk. Tendang-tendang hiu apa sih? Hiu mata ya. Yang hiu lebar begitu. Yang gak ganas. Itu mereka ke Ampat lah. Raja Ampat. Ke titik nol sana. Aceh. Terus kemudian ke daerah mana. Sempat ke luar negeri juga. Saya tanya pengalamanmu. Wih. Dunia bawah laut itu Kak Rubin. Kerennya luar biasa. Kak Rubin mau ikut gak? Oh enggak. Saya mending berjalan di atas air saja iman saya ya. Nah. Seperti ini. Waktu mereka masuk. Wih. Itu semua pakaiannya mesti berkualitas. Kalau enggak bisa pecah Bapak Ibu. Mereka pakai pakaian. Saya terbatas punya kemampuan menjelaskan diving ini. Tapi Bapak Ibu ternyata gak murah itu. Dan saya tahu begitu gak gampang. Tapi mereka ngomong pemandangan di bawah laut Kak Rubin. Mereka panggil saya kakak. Wih. Amazing. Kita itu sampai ngomong gak ada Tuhan. Itu orang betul-betul bebangnya luar biasa. Dan mereka nangis di dalam laut. Cuma nangis ya gak kelihatan. Kena air ya Bapak Ibu. Ya maksudnya penuh air jadi nangisnya gak kelihatan. Tapi kemudian saya berkata. Oh begitu ya. Kamu gak boleh pakai pakaian yang biasa. Oh jangan Kak Rubin. Pecah kita. Jam tangan aja Kak Rubin. Kalau enggak betul-betul berkualitas. Tekanan tertentu langsung meledak. Maksudnya pecah gitu. Mati langsung. Oh begitu ya. Nah saya beritahu begini Bapak Ibu semua. Orang kalau penuh kemuliaan Tuhan. Hidupnya pasti berubah. Ya. Pertanyaan saya pada diri saya. Saya ini berubah gak? Apakah saya berubah dari kasar jadi lembut? Apakah saya berubah dari sombong jadi rendah hati? Apakah saya berubah dari pelit menjadi orang yang bermurah hati? Nah itu Bapak Ibu. Udahlah. Gak usah debat apapun. No debat. Orang boleh berteori apapun. Kalau masih tetap sama. Tetap kasar. Tetap curang. Ya berarti begini. Gak berubah. Ya kan? Dasar dunia bergerak itu perubahan. Oh iya. Perubahan. Pencipta kata namanya Logos. Itu Hericlotes. Dia berkata. Ini Hericlotes. Itu pencipta kata Logos. Dia berkata. Dunia bergerak itu dasarnya berubah. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Karena semuanya pasti berubah. Saya berubah. Sal-sal saya berubah. Oh iya. Rambut saya dulu banyak ombaknya. Sekarang banyak pantainya. Maksudnya dulu ombak-ombak gondrong pak. Sekarang pantainya banyak. Oh iya. Gigi saya mulai goyang-goyang juga sekarang. Kulit saya mulailah. Kelihatan sudah mulai so tua kan. Sudah mulai tua saya ini. Rambut sudah mulailah. Walaupun kelihatan keren begini. Sudah mulai. Semua pasti berubah. Semua pasti berubah. Bapak ibu ya. Nah cuma pertanyaannya. Saya tidak ngomong perubahan fisik. Silakan tampilan rambut beda. Silakan cara berpakaian ngikutin jaman. Trend yang sedang ada. Silakan gelar boleh. Hebat. Tapi pertanyaan saya. Yang saya maksudkan berubah adalah soal mentalitas kita. Suami sama istri. Masihkah kasar? Anak-anak masihkah kurang ajar sama orang tua? Atau orang tua masih suka sakitin anak-anak? Masihkah kita cara ngomong kita sembarangan? Sampai tanpa sadar orang terbunuh semangatnya karena kita. Saya paling hati-hati gunakan ini Bapak Ibu. Sebab orang akan memakan yang dia katakan. Ini dipertanggung jawabkan loh Bapak Ibu. Makanya betul. Seperti manusia dengan perkataannya. Demikian Tuhan dengan firmanya. Apa yang saudara katakan itu saudara. Oh iya. Saya kalau ketemu siapapun. Saya belajar untuk selalu memberi harapan. Oh negur. Saya orang kalau ada sesuatu yang gak teres. Saya tegur. Kayak mungkin Pastor Fenty begitu juga ya. Tegas dalam soal teguran. Tapi dasarnya kasih. Ya. Oke sekarang. Kok dari wajah Bapak Ibu kali ya. Saya salah pelayanan ini sore ini. Harusnya pembicara lain kayaknya Pastor Hendri. Enggak ya. Ya Pastor Hendri ini baik banget. Enggak. Enggak. Jadi. Pasti masuk surga saya yakin ya. Baik begini. Oke. Enggak. Bukan supaya saya ditraktir lagi. Enggak lah. Oh Pak Rubin ini puji-puji supaya dipanggil lagi. Bukan lah. Kan saya bukan cowok panggilan. Soal pelayanan itu kan kepercayaan Tuhan. Kalau Tuhan membuka ya enggak ada yang menutup. Tapi kalau Tuhan menutup siapa yang bisa buka. Lebih takut sama Tuhan lah daripada manusia. Jangan takut sama orang kaya. Jangan takut sama orang-orang hebat secara dunia. Enggak perlu takut lah sama siapapun. Hormat sama orang-orang tapi enggak perlu. Ya sampai kemudian Tuhan dikalahkan. Jangan lah. Jangan lah. Ya takut akan Tuhan. Amen. Takut akan Tuhan. Orang-orang kelaparan. Singa-singa muda kelaparan. Tapi yang takut akan Tuhan. Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amen Bapak Ibu. Jangan ketakutan akan Tuhan. Takut Tuhan. Ketakutan akan Tuhan lahir loh. Berarti menyembunyikan dosa. Kalau takut akan Tuhan itu beda dengan ketakutan akan Tuhan. Jangan ketakutan akan Tuhan. Tuhan jangan kita membuat. Kita ketakutan. Kita takut akan Tuhan karena hormat. Oke sekarang pertanyaan saya. Kenapa ya Israel kok tidak bisa masuk maksimal? Nah saya akan masuk beberapa poin-poin ini. Saya pembicara pria sejati cukup lama. Makanya kelihatan sejati kan. Ya kan? Enggak lah. Enggak ada hubungan dengan ini. Nah dalam pelajaran pria sejati. Itu pendiri promis kipernamanya Edwin Lewis Kohl. Saya sangat hormat sama beliau. Quotnya dia betul-betul diurapi Tuhan. Misalnya dia berkata. Satu ons ketaatan lebih penting daripada satu ton doa. Hanya orang yang bisa merung yang bisa ngomong begitu. Satu ons ketaatan itu lebih penting daripada satu ton doa. Mau doanya satu ton kalau hidupnya enggak taat. Perjumat. Ya misalnya lagi dia berkata begini. Kedewasaan tidak diukur dari usia. Kedewasaan diukur dari hidup berani mengambil tanggung jawab. Itu quote yang menurut saya luar biasa. Di luar sana itu ada quote-nya Pastor Frankie. Ya ada ya kayaknya ya. Ada kata-kata. Sebenarnya coba renungkan. Karena itu kata-kata bagusnya luar biasa. Saya belum menghafalin. Cuma tadi lihat saja baca ya. Nah satu kali dia berkata begini. Ini yang dia katakan. Mengeluarkan Israel dari Mesir itu gampang. Mengeluarkan Israel dari Mesir gampang. Hanya butuh waktu satu malam. Keluar. Waktu sepuluh tulah, tulah ke sepuluh semua anak sulung mati. Keluar. Mengeluarkan Israel dari Mesir itu gampang. Dengan waktu satu malam saja. Keluar. Tapi yang sulit adalah mengeluarkan Mesir dari Israel. Identitas Mesir. Dosa Mesir. Cara hidup Mesir. Gaya hidup Mesir. Itu susah dikeluarkan. Makanya sekali lagi. Mereka jutaan mati terbantai di Padanggurun. Dan hanya dua saja yang ternyata. Mesir sudah keluar dari dirinya. Sementara banyak yang hanya keluar dari Mesir. Tapi Mesirnya masih ada di dalam. Saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap ini ya. Agak filosofi ini bahasa. Tapi simple kok. Bukan hal yang rumit. Saya pun belajar untuk mengerti ini. Nah sekarang pertanyaan saya. Kenapa ya? Orang Israel kok. Ya. Dalam konteks keluar dari Mesir ini. Kok mereka terbelengklaim. Mati. Potensinya mati. Saya lihat kadang-kadang ada orang yang hebat. Tapi ya begitu-begitu saja. Sayang. Ya. Makanya teman saya berkata tempat terkaya di dunia ada di kuburan. Karena di kuburan ada buku yang harusnya ditulis. Belum ditulis. Ada lagu yang tercipta. Belum tercipta. Ada karya hebat yang harusnya dimunculkan. Tapi enggak. Karena orangnya mati. Tabrakan. Sebab odi. Overdosis. Narkoba. Pola hidup salah. Kuburan itu tempat terkaya di dunia. Makanya saya beritahu buat yang muda-muda ini. Tolong jangan mati dulu. Semua dikeluarkan. Baru kita mati berhadapan dengan Tuhan. Kok enggak ada yang amin kayaknya ya. Keluarkan semuanya. Potensi semuanya dikeluarkan. Supaya kita lewat hidup kita. Banyak orang diperkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Satu kali saya ada di Vancouver. Untuk Thanksgiving Retreat. Sekian tahun yang lalu. Ketemu satu anak muda biasa. Ngobrol. Saya tanya mau apa? For good Kak Rubin. Terus mau apa? Blah blah blah. Oke. Enggak ketemu dia. Kaget dia masuk Metro TV. Bukan karena ditangkap KPK. Sebab dia masuk Metro TV. Menjelaskan tentang cara dia berbisnis. Nah ini orang pertama kali. Dimana online. Tiket online apa saja. Dia mulai. Sebab orang ini founder dari tiket.com. Ya sudah dilepas. Kalau enggak salah 1,3 triliun. Saya enggak ngomong soal jumlahnya. Ya dia bukan pemilik semuanya. Tapi orang ini termasuk. Yang kemudian memulai. Saya sampai berkata. Wow. Anak muda biasa. Bukan anaknya orang kaya. Tapi waktu kemudian saya ketemu dia. Dia berkata. Wow. Ya pengusaha Surabayanya banyak hebat-hebat. Saya lagi ngomong anak muda. Yang dimaksimalkan. Ketemu Tuhan. Nah oke. Saya ingin mengajak beberapa hal penting. Kenapa ya Israel sebagian besar. Enggak bisa masuk ke maksimalan hidup mereka. Yang pertama adalah ini dia. Mentalitas mereka ternyata masih mentalitas Buddha. Bukan orang merdeka. Kelihatannya keluar dari Mesir. Kelihatannya. Tapi ternyata mentalnya masih mental Buddha Bapak Ibu. Kok begitu Pak Rubin. Oh iya. Lihat saja di perjalanan. Bapak Ibu baca kitab kejadian sampai kitab ulangan. Begitu ditekan kebutuhan. Begitu ada masalah. Selalu apa yang mereka katakan. Masa Mesir kurang kuburan sih. Mending kita dikubur disana dong. Masa kemudian kita mesti susah begini. Gak ada air. Gak ada makanan. Mending kesana. Makanya betul. Orang-orang yang begini. Kelihatannya hidupnya bergerak. Tapi terus terpenjara masa lalu. Terus terpenjara hal-hal yang. Padahal di Mesir. Mereka gak punya identitas. Mereka ada di penghukuman. Tapi begini. Mereka menikmati atmosfer begini. Saya itu makanya sedih. Kalau orang hidup dengan atmosfernya kepahitan. Masa lalu terus. Saya ketemu kadang-kadang satu orang. Ya kasihan sih ya. Ya gak apa-apa juga. Setiap kali kemudian ketemu saya. Saya dipukul. Wah sombong ya kamu. Sekarang sudah kemana-mana ya. Terus dia ngomong begini sama orang-orangnya. Teman-temannya. Eh tau gak Rubin ini dulu saya tau masa kecilnya. Saya tau loh. Ya dia kecil. Ngileran. Masih kecil kok. Ya kan. Kecil. Gak pake sandal. Ya. Celana pendekan. Kemudian begini. Kulitnya hitam. Ya gak keren seperti sekarang. Masih kecil. Jadi dia saya tau dia itu. Saya tau. Saya tau. Saya sempet kajar juga. Jadi gurunya dia. Jadi begini Bapak. Ya saya diem saja. Saya diem saja. Saya mau ngomong apa. Nanti saya ngomong sedikit. Jantungnya putus kan sayang Bapak-Ibu ya. Jadi saya sampai. Sampai teman saya kemang. Udah Bint diam saja. Padahal saya gak bikin apa-apa. Saya cuman sama teman saya ngomong. Kasian ya. Kebangganya masa lalu. Loh saya respect sama dia. Cuman perkataannya selalu begitu. Oh lupa ya. Gak pernah balik lagi ya. Bukan. Saya bilang tante. Saya gak balik misalnya ke rumah saya. Ya memang di kampung saya itu kan saudara udah keluar semua. Dan kadangkala kesibukan jadi itu kan. Ya kadangkala saya balik. Tapi begini. Udah ini loh Rubin. Dulu saya tau dia. Saya ngajar. Iya. Iya itu masa lalu gak apa-apa. Dan saya yakinkan. Makanya saya dalam hati. Ya ampun kasihan ya. Sampai saya berkata begini. Saya kalau tua nanti gak mau begini. Sorry ya. Saya hormat sama dia. Tapi saya gak bangga sama dia. Tolong jangan jadi orang tua. Yang dihormati karena kita tua orang takut kualat. Tapi orang gak bangga sama kita. Banyak orang kan dihormati karena dia tua. Tapi belum tentu orang bangga sama dia. Itu sepatri Pak Entri di hati saya. Saya yang mau orang hormati saya. Tapi orang bangga sama saya. Karena karakter. Kan orang takut gak menghormati kita. Kita nanti takut kualat. Apalagi kalau gak mati-mati kan kayak dewa gitu ya. Tapi orang gak bangga. Sampai saya berkata. Terpenjara terus masa lalu. Ya. Bapak Ibu makanya betul ya. Nah ini dia. Saya ngomong ini tolong dicermati. Dosa itu bukan hanya sekedar berbuat jahat. Dosa itu perbudakan. Saya ulangi. Dosa itu bukan hanya sekedar berbuat salah. Dosa itu perbudakan. Makanya perbuatan baik kita itu gak bisa melepaskan kita dari dosa. Karena ini urusannya yang di dalam spirit. Makanya kita butuh juru selamat, penyelamat. Namanya Yesus. Makanya kalau ada orang berkata Yesus bukan juru selamat. Sembarangan lagi. Dia penyelamat. Dia Tuhan. Amen. Karena dosa itu memperbudak. Orang yang diperbudak dosa itu gak punya identitas. Dosa itu membuat kita gak punya hak untuk hidup. Saudara waktu jaman dulu budak itu gak disebut he or si her or him. Budak itu sebutnya it. Budak itu dijual kayak binatang. Budak itu tau Bapak-Ibu ngeri. Baca sejarah perbudakan. Setiap kali tuanya itu kedinginan. Selimutan tetap kedinginan. Yang dia lakukan apa? Ambil budaknya yang tidur sama domba dan lembu. Jadi sama tidurnya sama binatang. Diambil, diambil. Tau apa yang dilakukan? Agak kejisi. Perutnya dibelah. Keluarkan isinya. Masih hangat. Kakinya tuanya masuk ke dalam perut budaknya itu. Dan itu budak gak punya hak untuk melawan. Jadi kalau disini para pelayan ngomong begini. Aku ini hamba Tuhan. Hati-hati dengan ucapan itu. Kalau masih sombong. Budak itu gak punya hak hidup. Budak itu gak punya identitas. Budak itu gak punya surat-surat. Budak itu apa? Barang. It. Berapa banyak orang kelihatannya merdeka. Tapi uang masih memperbudak. Kesombongan masih memperbudak. Begitu ditekan. Mundur terus ke belakang. Enak di Mesir ya. Masak kurang apa sih? Nasi gorengnya Mesir enak. Jus jambunya enak. Selalu mundur ke belakang. Karena mentalnya. Bukan mental orang merdeka. Sebenarnya tau gak? Budak itu pekerja. Karena dihajar. Gak ada inisiatif. Orang merdeka. Lakukan apapun. Itu feel free. Makanya Pastor Henry. Saya di pelayanan. Saya mau lakukan apapun. Itu dasarnya feel free. Merdeka. Loh. Saudara kalau gak punya feel free. Ya gak leluasa. Ya. Saya lihat wajah saya ketawa kan. Ketawa aja ya. Ya. Makanya kalau lihat orang ketawanya tulus itu paling senang. Kalau ketawa masih ada mata-mata licik. Itu nyebelin banget ya saudara. Udahlah ketawa saja. Lihat itu anak kecil. Kalau ketawa polos ya. Makanya anak kecil itu kalau tidur ngemesin ya. Kita pengen cupit. Karena kita seneng gitu. Cuma coba. Lihat orang gede yang tidur. Apalagi hidupnya penuh politik-politikan. Nyebelin banget. Sampai kita doakan. Kapan ini dipanggil pulang sama Tuhan ya. Gak lah. Cuma bercanda saja. Temen saya satu kali doakan. Ini di luar negeri nih. Saya ada di sana. Dia bilang. Bin kamu ngafe sendiri ya. Minum kopi sendiri. Saya tinggal sebentar. Ini ada anak papanya jemaat mau meninggal. Sudah di rumah sakit sebulan lebih. Nah anak-anaknya ngomong begini. Bukan kita gak hormat sama papa ya. Tapi pastor tolong doakan. Kalau memang sembuh sembuh. Tapi kalau enggak kita sudah siap kok. Berat ini. Keluarannya pengeluarannya berat. Udah gitu papanya belum warga negara sana lagi. Nah temen saya kemudian bisikin. Om ini. Dengar tapi gak bisa ngomong. Selang dimana-mana nih. Dibisikin. Om. Om mau sembuh. Om. Om mau di. Belum ngomong didoakan sudah. Om. Om mau keluar dari rumah sakit. Udah. Nah inti pertanyaan yang berikutnya ini. Om. Om mau bertobat gak? Kenal Tuhan. Oke lah. Itu temen saya ngomong begini. Aku itu marah kudus. Saya tengok kiri kanan. Kalau gak ada perawat. Saya cabut itu selangnya. Tahu gak Pak Ibu? Orang pengen sembuh. Pengen hebat. Tapi gak mau bertobat. Padahal yang dibutuhkan Om ini. Bertobat. Orang gak tau kebutuhannya. Dipikir kebutuhannya sehat. Dipikir kebutuhannya duit banyak. Dipikir kebutuhannya fasilitas banyak. Kebutuhannya. Ketemu Yesus. Saya masih ingat cerita ini. Tiba-tiba muncul di pikiran saya nih. Saya gak tau ada Bapak Ibu yang mungkin. Perlu dicabut selangnya kali ya. Atau apa saya gak tau ya. Nah. Tapi yang kedua. Bapak Ibu tau gak? Kenapa orang Israel sebagian besar dari mereka. Binasa. Yang kedua. Penyembahan mereka adalah penyembahan yang lain. Kok begitu Pak Rubin? Oh iya. Bapak Ibu tau. Mereka lama di Mesir 430 tahun. Tau Mesir? Mesir itu kalau penyembahan pakai gambar-gambar. Harus ada tempat. Harus ada apa sih namanya? Iya dong. Makanya kalau Bapak Ibu ke Musi Mesir. Coba aja lihat. Saya beberapa kali ke Musi Mesir. Oh iya. Semuanya patung. Semuanya gambar. Pokoknya kalau gak ada gambar, gak ada patung, gak ada tempat. Mereka susah menyembah Tuhan. Jadi penyembahnya materialisme semua. Materialisme semua. Makanya sekarang coba ngukur. Gereja sukses apa? Mesti besar. Jemaatnya ribuan. Oh iya. Pendetanya terkenal. Oh iya. Subscribernya. Odeh ngomong jadi susah. Subscribernya banyak. Ketawain saya gak apa-apa. Ngomong Jawa. Jadi ngomong Inggris kadang kan yang sulit-sulit begini gak bisa cepat. Pastor Renteri jangan ketawa begitu. Memang Bapak dari Amerika tapi maafkan saya ya. Ya. Kalau ngomong kecepatan jadi begitu. Kami totolan. Apa sih? Ya. Kami sosolan. Ngomong Jawa saya lebih cepat malah ya. Coba. Iya kan. Sekarang kan semua begitu. Bapak Ibu. Oh iya. Karena standar dunia sudah masuk ke gereja. Oh iya. Kamu jemaat berapa? Jemaatnya Rubin. Kamu pergi ke luar negeri berapa kali? Kamu subscribermu berapa? Di Youtube berapa? Platformmu berapa? Makanya sekarang doanya pendeta kan sudah ganti doa Bapak kami. Bukan berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya lagi. Berikan pada hari ini follower kami yang secukupnya. Itu kaitannya. Percandanya begitu. Tapi betul kan? Memang Mesir itu penyembahan matahari semua. Semua ukurannya matahari. Semua simbol. Semua gambar. Semua harus pakai apa. Asap-asap atau apa. Semua begitu. Sementara waktu. Tuhan disuruh Musa. Musa tanya. Kalau orang Israel. Apa namanya? Tanya. Siapa? Siapa yang mengutus kamu? Bapak ibu tahu enggak? Tuhan ngomong nih. I am dead I am. Nah aku yang mana? Enggak kelihatan. Makanya orang berkata. Mana Tuhan? Enggak ada Tuhan. Kan orang dunia barat berkata. Yang kelihatan itu Tuhan. Yang enggak kelihatan. Yang enggak. Padahal semua yang tidak kelihatan. Belum tentu enggak ada kan. Kita punya pikiran. Pikiran. Saya ada enggak Bapak ibu? Kalau kebangetan. Kalau sampai ngomong enggak ada. Tapi apakah kelihatan? Enggak. Tapi ada kan Bapak ibu. Tidak semua yang enggak kelihatan itu. Enggak ada. Virus ada enggak? Ada. Udara ada enggak? Ada. Kelihatan? Enggak. Nah begini Bapak. Tapi kan logikanya. Kalau kamu enggak keren. Kalau kamu enggak kaya. Ya. Mana Tuhan? Makanya sekarang penyembahan materialisme semua. Hati-hati dengan orang yang berkata. Yuk menyembah Tuhan supaya diberkati. Di otak bawah sadar orang selalu berkat ukurannya apa? Nah itu tadi. Kita ini sekarang ada di penyembahan materialisme begitu hebat. Enggak hati-hati saya. Saya juga mengingatkan diri saya. Saya juga enggak kebal soal itu Bapak ibu. Oh iyalah. Orang dikasih 10 juta masih kuat Pak. Kalau 10 miliar Pak. Sebenarnya dipukul 10 juta masih tahan. Coba 10 miliar dipukulkan. Buak. Banyak loh Bapak ibu. Doyong langsung. Vertigo langsung. Vertigo tau ya. Durian jadi jambu. Pisang jadi tebu. Yang parah lagi. Lihat pembantu jadi istri. Istri jadi pembantu. Nah itu sudah apa itu? Vertigo. Penyembahan kita bagaimana? Masih bisa menyembah Tuhan enggak? Ketika orang enggak bisa lihat. Masih bisa menyembah Tuhan enggak? Ketika didesak untuk laporan ganda. Di keuangan. Masih bisa menyembah enggak? Ketika tekanan bertubi-tubi terjadi. Mentalitas. Ya ya. Saya selesai. Karena wajah sudah meminta. Selesailah pendeta. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saya harus selesai ya. Tapi izinkan saya tutup dengan ini Bapak ibu. Yang ketiga adalah. Kalau kita punya mentalitas berbeda. Karakter kita memang lain. Oke. Filipi 2 ayat yang kelima. Pemain musik. Singer sudah mulai bergerak. Mereka akan take over panggung ini. Jadi saya harus tahu diri untuk turun. Sebab ada yang naik. Ada yang turun. Jadi saya yang turun sekarang ya. Terima kasih untuk kode profetiknya dari saudara semua. Ya boleh lah. Ini cuma please ya. Semua semua semua. Semua semua. Karena memang harus sudah selesai kan. Oke. Filipi 2 ayat yang kelima. Saya akan tutup dengan ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Sebagai gereja. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam siapa? Kristus Yesus. Kata pikiran dan perasaan itu? Froneo. Froneo. Ini. Ya. Ini bahasa aslinya menggunakan kata froneo. Exercise. Dilatih. Latihan terus Bapak ibu. Taruh ini. Sikap mental. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya. Mungkin sampai ayat yang ke-7 kali. Ya. Ayat 6. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salim. Nanti efeknya. Tuhan tinggikan dia. Bapak tinggikan dia. Saya gak akan ke sana. Tapi begini Bapak. Pikiran dan perasaan ini adalah mentalitas. Ini yang membuat orang akan jadi berbeda dalam kehidupan. Ya. Ya. Saya tutup dengan kodenya Billy Graham. Tadi ibadah 2 saya sudah sebut. Kalau harta Bapak ibu hilang, gak usah putus asa. Hidup Bapak ibu gak akan hilang. Kerja lagi dong. Rajin. Tapi kalau kesehatan hilang, pasti ada sesuatu yang hilang. Diabet tinggi, mungkin bisa amputasi. Salah pola makan, mungkin bisa operasi apa. Bisa. Kesehatan hilang, ada yang hilang. Tapi please, yang menakutkan ini. Kalau karakter hilang. Hidup hilang. Ya. Makanya nama baik lebih berharga. Daripada emas berat. Nama itu punya kuasa. Saya kasih dua contoh. Anak saya sekolah di Nasional Pass. Bayarnya gak mahal. Kalau ukuran saya. Kita daftar saja. Saya kan selalu bergerak dengan iman. Begitu daftar, lihat nama orang tuanya Rubin Ong. Langsung kaget administrasinya. Ini Rubin Ong pendeta itu. Oh iya. Ini benar Rubin Ong. Bukan temennya Batman. Oh bukan. Ini Rubin Ong. Tau gak? Saya tahu Rubin Ong. Ini ketua biasanya. Saya diskon 50 persen. Nama baik punya kuasa untuk didiskon. Oke. Yang kedua. Saya lagi makan muridkan anak-anak mahasiswa. Saya kalau muridkan anak-anak mahasiswa, saya gak mau dibayarin. Saya harus bayar event keluarganya kaya. Nanti kalau kerja gantian. Sebab saya mau investasi buat generasi. Lagi makan. Pas uang saya terbatas. Saya bilang sama sepuluhan orang. Makan nasi putih yang banyak. Lauknya sedikit. Minum air putih yang banyak. Berharap ngambangkan diri. Alam ya. Jadi cepat kenyal. Bro. Siap. Siap. Siap Kak Rubin. Makan. Makan. Mau nambah saya tahan-tahan. Ya kan? Bapak Ibu tahu. Saya bayar di kasir. Karena saya suka pemburitan di meja makan. Mulut terbuka. Hati terbuka. Itu paling gampang diajar. Jadi begini. Begitu saya mau bayar di kasir. Kasirnya berkata. Pak Rubin. Sudah ada yang bayar. Loh. Siapa yang bayar? Itu ada di keluarga di ujung sana. Tahu nama Bapak. Dan dia bilang. Itu Rubin Ong itu. Pendeta saya. Saya bayarin semua takiannya. Saya marah sama kasirnya. Kok gak bilang dari tadi. Kasirnya ketawa. Ya boleh nambah lagi Pak Rubin. Ya kasirnya ternyata lihai juga. Cuma begini. Nama baik punya kuasa untuk ditraktir. Tadi di diskon. Ini ditraktir. Coba nama saya jelek. Orang lihat saya. Dari makanannya langsung nak. Pengen ke belakang. Nah pertanyaan saya. Karakter Tuhan ada pada kita gak? Dunia gak butuh teori loh Bapak. Dunia butuh gambar Kristus di luar sana. Nah sodara lah wakilnya dia. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Amin buat firman Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Yes Lord. Jangan lupa like. Jangan lupa subscribe. Coba nama saya. Jangan lupa like.